Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat siang Sahabat semua dimanapun berada Semoga semua tetap diberi kesehatan Juga diberi kelancaran dalam beraktivitas Oleh Allah SWT Amin, amin, ya robbalalamin Oke guys Kita sangat bersyukur Ikut turut berbahagia Atas kebebasan si Peggy Setiawan Oke guys, sebelum menyimak videonya Jangan lupa untuk bagi dukungan Dengan cara like dan subscribe-nya guys Mari kita reaction bersama Tentang kebebasan Peggy Doa seorang ibu begitu nyata guys Akhirnya masyarakat berantusias Untuk menyaksikan Juga datang Berbondong-bondong Ke rumah si Peggy Setiawan Sangat kompa guys Jadi terharu melihat Seorang sosok Peggy Akhirnya terbebas Dari ceratan hukum guys Yang ikhlas kalau Peggy jadi meninggal saat ini juga Peggy mati sahid Karena Peggy dipitnah sama orang yang berduit Peggy rela Dan Peggy rido Semoga nanti Peggy masuk surga Anak saya berpercaya begitu Sampai saya pulang dari Bandung Sampai di perjalanan Tanya sama ibu Nangis terus Saya gak pernah berhenti Dikasih makan sama ibu Saya gak makan sampai sekarang Jika Peggy melihat Doa mama selalu menyertai Anak mama Kasih ibu sepanjang masa Tidak pernah terputus Walaupun mama bodoh Tidak mengerti apa-apa Mama akan perjuangkan Kebebasan Peggy Sampai titik darah mama penghabisan Itu doa mama Semoga Peggy bebas Peggy yang kuat Yang tabah Seandainya Peggy disana disiksa Juga harus kuat Harus tabah Seandainya Peggy terjadi apa-apa Harus kuat Karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Komisioner Kompolnas Bapak Benny Mamonto Dari Irwasda Polda Kongbes Ari Rekan-rekan penyidik sekalian Rekan-rekan Wartawan Insan Pers Yang hadir pada Siang hari ini Kami dari Polda Jabar Akan menyampaikan Terkait tanggapan kami Terhadap Hasil Sidang putusan Pera-peradilan Untuk Tersangka PS Yang saat ini Sudah Kita sama-sama dengarkan Telah dibacakan Hasil putusan Sidang Pera-peradilan Tersangka PS Untuk itu Kami dari Polda Jabar Tentunya Menanggapi Sebagai berikut Yang pertama Tentu dari Polda Jabar Kami Akan mematuhi Putusan Sidang Pera-peradilan Yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pera-peradilan Untuk Tersangka PS Yang Kemudian yang kedua Tentunya Kami Dari Polda Jabar Penyidik Akan Menjalankan Segala Putusan Hakim Pada Sidang Pera-peradilan Tersangka PS Itu yang dapat Saya sampaikan Hanya dua hal Terkait tanggapan kami Terkait Hasil Sidang Putusan Tersangka PS Demikian Mungkin Ada tambahan Dari Pak Beni Dari Kompolnas Kami persilakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam siah Tera buat kita semua Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Namo Bidayah Salam Kompolnas Selaku pengawas eksternal Polri Sejak awal Kasus ini dilakukan Penyidikan Kami mengawal terus Beberapa kali kami turun Kami mendapatkan gelar perkara Kemudian juga Kami mengikuti Persidangan hari ini Di antaranya yang kami cermati adalah Pertimbangan hakim Teman-teman juga sudah mengikuti tadi Dari beberapa pertimbangan hakim itulah Menjadi masukan kami Yang pertama tentunya Evaluasi Bagaimana implementasi Perkap dan Perpol Tentang manajemen penyidikan Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi Oleh sebab itu Kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi Di satu sisi Bagaimana evaluasi penanganannya Di sisi lain Juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol Karena aturan itu tidak harga mati Itu terus dievaluasi Sesuai dengan perkembangan yang ada Jenis kasus Tidak bisa dipukul rata Satu Perkap dan Perpol Tentang manajemen penyidikan Ini tidak bisa semua kasus disamakan Ada perbedaan Oleh sebab itu kami melihat dari sisi sana Beda kasus penipuan dengan kasus pembunuhan Beda dalam hal penanganannya Beda SOP-nya Inilah hasil pengamatan kami Makanya kami tadi hadir Mendengar Mencermati Apa pertimbangan Hakim Sampai dengan Putusan Diberikan Kami menghormati Putusan Pra-peradial ini Dan tentunya Polri akan Mematuhi Dan melaksanakan Putusan tersebut Demikian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Demikian rekan-rekan Jadi sudah kami sampaikan Tanggapan dari Polda Jawa Barat Terkait Hasil Putusan Sidang Pra-peradilan Tersangka PS Yang sudah Sama-sama kita dengarkan Pada hari ini Kemudian tadi sudah Rekan-rekan juga Dengarkan Penyampaian statement Dari Kompolnas Ya dari Pak Beni Mamonto Terkait pengawasan Yang Masih akan terus dilakukan Terkait dengan Proses Penanganan Tersangka PS Demikian mungkin Dari kami Dari Polda Jawa Barat Maupun dari Kompolnas Masih ada pertanyaan Soal apa Jadi Dibet Dibet Ya Ya Jadi kalau Terkait dengan Pembebasan Ya tentu Kami akan Mematuhi Segala putusan Dari Hakim Ya dari Pengadilan Secepatnya Ya sesegera mungkin Kami akan Penuhi Sesuai dengan Putusan dari Hasil sidang Pra-peradilan Kita menunggu Ya mudah-mudahan Secepatnya Kita akan Segera Mematuhi Tentunya Sesuai dengan Putusan Itu mungkin ya Baik Baik Kita harus bersabar Tentunya Kita akan Melakukan Secepatnya Yang pertama Tentu Saat ini Sudah ada Putusan Putusan dari Hakim Pada sidang Pra-peradilan Nah ini yang dulu Yang akan kita lakukan Kita akan Secepatnya Merealisasikan Sesuai dengan Putusan dari Hakim Kita akan Patuh pada Hukum Kita akan Segera Lakukan Secepatnya Terkait dengan Segala Putusan yang Sudah disampaikan Oleh Hakim Itu kurang lebih Jawaban saya ya Nanti Kita masih berproses Mudah-mudahan juga Dari pengadilan Bisa menyerahkan Ke kita Secepatnya Itu saja mungkin ya Rekan-rekan Saya kira Tidak Ada pertanyaan lagi Nanti mungkin Secara Lebih lanjut Mohon doanya Kita segera Merealisasikan Dari Hasil Putusan Sidang Terima kasih Selamat siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Mas Peggy Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Bu Baik Mas Peggy Selamat Sudah bisa menghirup Udara bebas Juga pada malam hari ini Apa aktivitasnya Yang dilakukan Barusan Alhamdulillah Terima kasih banyak Ibu Aktivitas hari ini Saya cukup Sangat Perlalakan Padat sekali Karena Sambutannya Luar biasa Dari mulai Saya waktu Di Beskam Di Bandung Luar biasa Sampai dengan Saya saat ini Di rumah Di Cirebon Sangat luar biasa Antusiasme Sangat luar biasa Saya hangat Terharu Dan bangga Mas Peggy Siapa saja Yang menyambut Keluarga Sudah pasti Kuasa hukum Juga Siapa saja Ada pihak-pihak lain Juga yang menyambut Kedatangan Mas Peggy Yang menyambut Luar biasa Banyak sekali Dari pihak Elemen masyarakat Elemen masyarakat Terus tempat Elemen masyarakat Sekitar Para lurah Para kades Alhamdulillah Para Kecamat 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 Dan semua Kecamat 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 Datang semua Alhamdulillah Para netizen Alhamdulillah Para masyarakat Luar biasa Alhamdulillah Pada hari ini Sampai saat detik Ini pun di rumah saya Masih penuh Masih ingin Menyaksikan Alhamdulillah Kehadiran saya Mas Peggy Apa yang dirasakan Ketika kemudian Mulai dari kemarin Dibebaskan Semalam Begitu banyak Orang yang menyambut Termasuk juga hari ini Rumah yang Biasanya sepi Begitu kan Tapi kita lihat Seperti yang digambar Kami tayangkan Begitu banyak orang Ingin semuanya Bertemu Mas Peggy Ingin semuanya Memberikan selamat Apa yang Mas Peggy Rasakan Alhamdulillah Yang saya rasakan itu Sangat-sangat luar biasa Saya tidak mengira Bakal seheboh ini Saya tidak akan Mengira bakal Seluar biasa ini Saya sangat luar biasa Saya bangga dengan Masyarakat Di sekitar rumah saya Masyarakat Cirebon Dan sekitarnya Dengan masyarakat seluruh Indonesia Yang benar-benar Dukungannya luar biasa Kepada saya Terima kasih banyak semuanya Saya tidak bisa Mengungkap Yang mungkin karena Saking bahagianya Saya hidup saya Mas Peggy Terus terang saja Setelah adanya Kasus ini Setelah Mas Peggy Dibebaskan Ini Mas Peggy Dipandang sebagai Sosok yang berbeda Oleh publik Dipandang sebagai Orang yang berbeda Oleh masyarakat Mas Peggy Dianggap sebagai Simbol Orang kecil Masyarakat biasa Masyarakat yang lemah Tapi bisa kemudian Menang saat Melawan kekuasaan Gimana Mas Peggy Perasaannya Alhamdulillah Perasaan saya Sangat luar biasa Sangat terharu Dan saya juga Alhamdulillah Ini semua berkat Semua doa-dua keluarga saya Dua orang tua saya Doa TV One Yang luar biasa Sangat Luar biasa Dari awal pertama Sangat mendukung saya Mereka bahan mereka Tidak kenal-lelah Duduk selalu Standby di Polda Itu luar biasa Bangga saya Buat kru-kru semuanya Buat TV One Yang semuanya Luar biasa Itu dan Terutama buat Seluruh warga Keluarga saya Keluarga besar saya Semua kuasa hukum saya Dan mereka Berkerja luar biasa Siang malam Mereka pantang lelah Tidak ada lelahnya Luar biasa Mereka sungguh luar biasa Dan yang paling utama Adalah kekuatan doa Kepada apa yang Dari Allah SWT Itu Alhamdulillah Mas Peggy Setelah semalam keluar Kami mendengar Mas Peggy ini Mengucapkan terima kasih Kepada Pak Kapolri Kemudian Mengucapkan terima kasih Kepada Pak Jokowi Kemudian juga Pak Prabowo Presiden terpilih Mengapa Mengucapkan terima kasih Kepada sosok-sosok itu Apa alasannya Karena Ternyata di Indonesia Masih ada keadilan Yang bisa ditegakkan Karena beliau-beliau Melalui Beliau-beliau Melalui Semuanya Terima kasih banyak Karena Maka dari itu Saya tidak Tidak pernah berhenti-henti Untuk pengusaha terima kasih Banyak pada beliau-beliau sekalian Iya Mas Peggy Apa sih yang paling Ingin dilakukan Semalam ini Ketika kemudian Bebas Keluar dari tahanan Apa yang paling Ingin ditemui Dan juga dilakukan Yang pertama Saya ingin sekali Menemui keluarga saya Terutama Mama Memeluk Memeluk beliau Bersujud di hadapan beliau Dan Bapak saya Dan semua Keluarga saya Yang ada di Cerebon Dan semua Orang-orang yang Sudah mendukung saya Terutama Pihak PH PH saya Dan semua Masyarakat Indonesia Masyarakat Sekitar rumah saya Masyarakat Cerebon Dan semua Masyarakat Indonesia Dan para netizen Itu Saya terima Dan sudah terkabul Sudah terwujud tadi Karena yang kami lihat Ini sampai Ibunda tercinta Menyuapi Mas Peggy Saat makan siang Begitu ya Mas Peggy Ya benar Alhamdulillah Benar Semua itu Alhamdulillah Saya juga Saya juga masih Tidak nyangka Sampai saat ini Apa Apa yang membuat Mas Peggy Tidak menyangka Ini seperti mimpi Ketika Mas Peggy Ini seperti mimpi Karena saya itu Orang tidak mampu Ya silahkan Diteruskan Ya silahkan Diteruskan Ya karena Saya masih Masih tidak menyangka Karena saya itu Dari awal Saya itu Adalah masyarakat Yang tidak mampu Masyarakat miskin Yang tidak mampu Untuk menyewa pengacara Yang tidak Mungkin tidak mampu Pikiran awal saya Mungkin saya bakalan Seperti Nasib Mas Peggy Yang sebelum-sebelumnya Tapi Alhamdulillah Bekat Doa Doa semua Kedua orang tua Kedua orang tua Doa doa Seluruh Semua orang-orang yang menyayangi saya Alhamdulillah Allah mengabulkan semua Doa doa Kesehatan Dan doa keluarga saya Dan doa doa seluruh Mas Rakyat Indonesia Dan doa semua orang-orang baik Pada apa Sampai dengan saat ini Saya bisa Selamat Dan bisa kembali pulang Keserbonan Dan bisa kembali Mendapatkan keadilan Mas Peggy Saya pesimisnya seperti itu Baik Mas Peggy Apalagi kemudian Mas Peggy Ketika banyak sekali suara Yang memberikan dukungan Untuk Mas Peggy Masyarakat Termasuk juga banyak Sampai ratusan Ini Bang Nikolas Tadi bercerita kepada saya Sampai ratusan Jumlah pengacara Yang ada di belakang Mas Peggy Ingin membela Mas Peggy Dan juga memperjuangkan Nasib Mas Peggy Ya Alhamdulillah Saya sangat bersyukur Dan saya sangat-sangat Mengapresiasi Karena itu mereka Perjuangan mereka itu Tanpa pamrih Saya tidak Tidak pernah Sedikit pun Memberikan spesial apapun Kepada mereka Namun mereka Dengan senang hati Dengan hati yang tulus Jiwa yang tulus Mampu mau Untuk membantu saya Untuk bisa menegakkan keadilan Dan sampai dengan saat ini Perjuangan mereka Alhamdulillah Perjuangan beliau Perjuangan semuanya Bisa sampai dengan detik ini Akhirnya bisa dikabul oleh Seolah-olah Saya mengucapkan terima kasih banyak Kepada semua PH-PH saya Dan seluruh masyarakat Elemen masyarakat Indonesia Yang ada di Indonesia Yang bisa Yang sudah mendoakan Dan melakukan yang terbaik Untuk saya Mas Peggy Kalau sekarang sudah bebas Sudah bisa berkumpul Dengan keluarga Orang-orang terdekat Apa yang masih Mas Peggy ingat Dari masa-masa Yang Mas Peggy Kemarin alami Yang dijalani Pada saat masih Ada dalam tahanan Ya Pertama Waktu masih Saya masih di dalam itu Saya selalu Selalu bermimpi Terus ketemu keluarga Mengulang-ulang Masa lalu Yang masa-masa indah Bersama keluarga Yang di dalam itu Momen itu Tidak pernah disaya dapat Jadi saya sangat rindu Sangat kangen sekali Maka dari itu Saya setiap hari Selalu Mengingat-ingat Masa lalu Agar supaya Saya tidak selalu berdoa Supaya Allah Kapan saya bisa Mengulangi lagi Masa-masa indah itu Dan namun pada Akhirnya kemarin Saya bisa Sampai dengan hati ini Saya bisa Mengulangi Masa-masa indah itu Kembali Berkat pertolongan Allah Dan berkat pertolongan Semua orang-orang baik Yang sudah mau Memantu saya Selain membayangkan Ingin segera bebas Apa yang Mas Peggy Lakukan ketika Ada di dalam tahanan Mas Alhamdulillah Sejak dari pertama Awal kali masuk Saya selalu Selalu apa ya Selalu berbuat baik Pada semua orang Bukan berbuat baik Namun saya selalu Berusaha untuk Selalu menjaga Kekompakan Selalu menjaga Lisan Selalu menjaga Rata kerama Selalu menjaga Perbuatan saya Misalkan contoh Saya tidak ingin Menyakiti Atau menyentuh Sedikit orang lain Sedikit pun Karena saya merasa Ya kita sama-sama Sedang berada Dalam duka Susana duka Sedang berada Dalam masalah Yang kita jalani Sama Mama Dan Alhamdulillah Di dalam sana Saling support Saling mendukung Dan saling Mengingatkan Satu sama lain Tentang Lebih Giat lagi ibadahnya Tentang lebih semangat Dan tukar pikiran Mas Peggy Mohon maaf Kami tidak ingin Membangkitkan Kenangan buruk Mas Peggy Bukan itu maksud kami Tapi kami ingin juga tahu Bagaimana kemudian Sikap Bagaimana perlakuan polisi Kepada mas Peggy Pada saat menjalani tahanan Ataupun saat diperiksa Pertama-pertama waktu diperiksa itu Saya sempat mengalami Mengalami pemukulan sedikit Tapi itu dari pihak saya Dan pihak keluarga saya Sudah mengikhlaskan Karena itu wajar Itu mungkin sudah wajar Jadi saya sudah mengikhlaskan Adanya sedikit pemukulan itu Dan adanya semacam itu Saya ikhlaskan semua Saya biarkan Yang penting saya sekarang Sedang menikmati Menikmati hasil Hasil Apa Hasil Doa-doa Keluarga saya Doa-doa semua Doa-doa semua Seluruh elemen masyarakat Indonesia Dan Untuk di dalam Di tatik Terutama waktu di ruangan itu Saya sangat luar biasa Pihak-pihak Yang Penjaga itu Pawas-pawas Dan rekan-rekannya Dan lain Tim koleganya itu Sangat baik-baik sekali Mereka sangat Luar biasa Memperlakukan saya Melakukan tahanan yang lain Mereka selalu Menjadi penyemangat Bagi kami Di dalam Dan mereka selalu Memberikan motivasi Dan bimbingan Bimbingan Keagamaan yang luar biasa Terutama Mereka semua Selalu mengingatkan kami Untuk lebih Dekat ibadah Hampir setiap hari Kami Melakukan yasinan Dan Itu luar biasa Kami selalu menjaga Kekompakan satu sama lain Dan selalu Sedih Senang Bareng-bareng Sedih bareng-bareng Dan tertawa juga Bareng-bareng Alhamdulillah itu Jadi itu kenangan yang Tidak akan pernah saya lupakan Baik Mas Pegi mengatakan Mendapatkan perlakuan Yang cukup baik Ketika di dalam tahanan Tapi tadi juga Sempat terucap Sempat bercerita Ada pemukulan Dilakukan pada saat Pemeriksaan Walaupun Mas Pegi mengikhlaskan Tapi bisa bercerita Kepada kami Pemukulan seperti apa Apakah cukup lama Durasi penyiksaannya Dan di bagian tubuh Mana yang dipukul ini Oh tidak Oh tidak Ya itu Semana sedikit Sedikit bagian sedikit Jadi ya Sudah saya sudah Tidak ingin membahas itu lagi Karena itu hanya sedikit Dan saya sudah mengikhlaskan Seperti itu Baik Kami juga tidak ingin Membuka kembali Kenangan buruk Mas Pegi Mengenai hal ini Tapi Mas Pegi Kalaupun sekarang ini Mas Pegi sudah Menghirup udara bebas Sudah keluar dari tahanan Tapi Kasus ini juga Masih terus Dalam pemeriksaan Bagaimana Bagaimana jika kemudian Pihak kepolisian Ingin kembali Memeriksa Mas Pegi Saya serahkan semuanya Pada kuasa hukum saya Ya biarkan mereka Yang akan menjawab Baik Kuasa hukum ya Apakah sudah konsultasi Dengan kuasa hukum Sejauh ini Apakah ada rencana Untuk menggugat Pihak kepolisian Apakah ada rencana Juga untuk meminta Ganti rugi Sudah ada diskusi Mengenai hal ini Kalau masalah itu Saya belum tahu Karena Saya saat ini Masih Dalam Menikmati euforia ini Dan Saya masih Menikmati Bekumpul bareng keluarga Jadi Saya untuk Masalah itu Saya belum tahu Baik Untuk itu Nanti mungkin Karena saya juga Bersama dengan kuasa hukum Dari Mas Pegi Nanti mungkin Saya juga bisa Bertanya dengan kuasa hukumnya Tapi Mas Pegi Sempat juga Kami ini Mendengar cerita Kami sekali lagi Kami bukan bermaksud Untuk Kembali mengulang Apa yang terjadi Pengalaman buruk Mas Pegi Tapi setidaknya Ini juga perlu Dijelaskan kepada masyarakat Nah Kami juga mendapatkan Informasi Bahwa pada saat Diperiksa Ataupun juga Mungkin ditahan Mas Pegi ini Sempat diminta Untuk memberikan Tanda tangan Ataupun juga Cap sidik jari Di kertas-kertas kosong Mas Pernah seperti itu Oh itu Oh itu Itu iya memang pernah Cuman ya Saya selebihnya itu Biarkan kuasa hukum Kuasa hukum saya Yang berbicara itu Baik Kami juga sempat Mendapatkan informasi Mas Pegi Sempat mengalami Masa-masa tertekan Ketika ada Di dalam tahanan Bagaimana Mas Mengatasinya Masa-masa tertekan itu Karena saya tuh Batinnya itu Masih ini Masih sedih Karena saya Harus berpisah Sama keluarga saya Harus jauh keluarga saya Saya tidak bisa Melihat dan mendengar Kabar keluarga saya Selebih itu sih Rasa sedihnya Mas Pegi ini kan Berpisah dengan keluarga Begitu sedih Begitu tertekan Tapi kemudian Juga harus menjalani Tes psikologi Nah pada saat Melakukan tes psikologi ini Mas Pegi Apa saat itu Yang dirasakan Bagaimana kondisi fisik Dan juga kondisi pikirannya Apakah dalam kondisi Yang baik-baik saja Atau sebenarnya Juga merasakan tekanan Saat melakukan tes psikologi itu Mas Pada waktu saat itu Saya sempat Agah ngantuk Jadi kurang fit badan Tapi ya Alhamdulillah Masih sedikit sehat Seperti itu Kurang lebihnya Mas Pegi Masih ingat Pada saat tes psikologi Diberikan pertanyaan Apa saja Itu agak lupa sih Yang penting Yang saya ingat Ada pajel Suruh Jusun pajel Itu sih yang penting Terus ada pertanyaan-pertanyaan Yang saya lupa sih Materi itu Apa Nyusun puzzle Agak sih itu Baik Nyusun puzzle Kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan Begitu Terus juga ada Ya Terus juga ada Masa lalu Tentang masa lalu Ya pertanyaan Tentang masa lalu Seperti itu Baik Pertanyaan-pertanyaan Tentang masa lalu Tapi pada saat Kemudian Akan melakukan Tes psikologi Dan sebagainya Ini selama dua hari Kan Mas Pada waktu itu Tidak ada tekanan Yang diberikan Kepada Mas Pegi Tidak ada intimidasi Mas Kalau intimidasi Tidak ada sepertinya Jadi tidak ada tekanan Mas Pegi Diberikan waktu Seleluasannya Untuk bisa menyelesaikan Soal-soal tersebut Begitu Tapi kondisi fisik Pada saat itu Sedang tidak baik Begitu Sedang mengantuk Dan juga mungkin Lelah Oke lelah Pikirannya juga lelah Mas Pikirannya juga lelah Mas Pegi Apa sejauh ini Sebenarnya Yang Mas Pegi Ketahui Dari kasus Tewasnya Vina dan Egi Saya sama sekali Tidak tahu apa-apa Dan Karena saya kenal Sama korban saya Saya tidak pernah kenal Dan tidak pernah tahu Seperti apa orangnya Jadi saya tidak pernah tahu Apa-apa Jadi Mas Pegi Tidak mengenal Dua korban ini Baik Vina Ataupun Egi Benar Benar Tidak mengenal Sama sekali Tapi Mas Pegi Pada saat itu Pernah ya Mendengar Bahwa ada berita Ada dua remaja Tewas Di tempat itu Pernah mendengar Pada tahun 2016 lalu Itu dari pihak keluarga Dari pihak keluarga Karena kan rumah saya Kan pernah digerbok Jadi pihak keluarga Telepon Ya baik Nah Kemudian Mas Pegi Juga apakah Mengetahui Ketika ada Pengledahan Di rumahnya Sampai motornya Disita Mendapatkan informasi Soal itu Itu Ditelepon Sama pihak mama Pihak keluarga Jadi Ya seperti itu Dibilang Bahwa ada pengerepukan Gini-gini Gini-gini Apa yang disampaikan Pada saat itu Oleh mamanya Mas Pegi Ya waktu bersama Sampai kan Kalau ada di rumah Ada pengerepukan Polisi Bawa motor Gini-gini Terus ya Selebihnya itu Kurang lebih Baik Mas Pegi Setelah saat ini Bebas Tadi juga Sudah mengatakan Ada beberapa Pertanyaan Yang saya tanya Mungkin kuasa hukum Yang lebih tahu Tapi mas Pegi Punya rencana Tidak Apa yang akan dilakukan Segera Untuk masalah Untuk kehidupan Mas Pegi Tentunya Ya Baik kehidupan Mas Pegi Ataupun juga Yang ada hubungannya Dengan kasus ini Terutama Untuk kehidupan saya Karena saya Ingin Alhamdulillah Saya sudah Kembali ke rumah Bersubah kumpul Dengan keluarga Dan Untuk selanjutnya Saya ingin melanjutkan Pekerjaan saya Melanjutkan Mimpi dan cita-cita saya Dan Melanjutkan Semua hidup saya Bersubah kumpul Lagi bersama keluarga Dan untuk Misalkan Masalah itu Saya tidak Mau bercerai banyak Karena Saya Tidak Sampai Tidak Menang mereka Dan Terus berdua Situ saja Mas Pegi Terima kasih Sudah meluangkan Waktu Kami dengar Juga kabarnya Akan ada Pengajian Ya mas Di rumahnya Apakah sudah Berlangsung Oh itu 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 belum Jadi kita Menunggu Dari Arahan Dari Tim Tim Kuasa Hukum Dulu Bagaimana Sarannya Nanti Mereka Ingin Diundang Semua Baik Mas Pegi Terima kasih Sudah meluangkan Waktu Untuk bisa berbagi Cerita Dengan kami Setelah Kebebasannya Semalam Selamat menikmati Waktu Bersama Keluarga Bersama Orang-orang Terdekat Yang selama ini Memang Menjadi Sosok-sosok Yang Mas Pegi Selamat malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Amin Terima kasih Banyak Malam Waalaikumsalam Terima kasih Banyak